Saudara Jaksa Penuntut Umum terus menelusuri aset-aset irjen Joko Susilo dengan sangkan tindak pidana pencucian uang. Beberapa rumah di Kabupaten Subang dan Depok, Jawa Barat mengatasnamakan F.V. Susilo Handayani yang diduga nama samaran istri terdakwa. Sidang lanjutan kasus tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa irjen Polisi Joko Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 14 saksi. Para saksi terkait penyelusuran aset Joko Susilo berupa tanah dan bangunan di sejumlah kabupaten. Persidangan pertama menghadirkan saksi notaris Hani Ratna Trisna dan tukang kebun bernama Ian Sofian. Dalam keterangannya, para saksi mengakui ada pembelian tanah seluas sekitar 8 hektare desa Kumpai dan Cirangkong, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Yang mengatasnamakan F.V. Susilo Handayani. Saksi Ian Sofian mengakui ditugaskan untuk menjaga lahan tersebut oleh orang kepercayaan Joko Susilo. Dalam sidang itu, Ian juga mengaku sudah tidak gajian hingga 2 bulan lantaran rumah dan tanah yang dijaganya di sita KPK. Yang menurut saudara memelihara itu siapa? Yang belum jaga sekarang KPK. Sudah gelap. Sudah jaga pertama itu sudah ada pajis siapa? Pajis siapa? Nah, ini sudah kepeda. Kepeda. Yang kasih gaji kamu juga kepeda. Sekarang? Belum, Pak. Belum. Kepeda sama KPK. Yang kasih makan masih dikasih Pak Haji? Makan binatang-binatang. Sudah 3 bulan, Pak. 3 bulan kenapa? 2 bulan tidak gajian. Bukan yang kasih makan binatangnya? Sayang. Duit dari mana? Kan lumpur. Akhirnya lumpur berarti tidak usah kasih, sudah tetap dicuk doang. Jaksa penuntut umum membawa barang bukti berupa berkas-berkas akte jual-beli sejumlah tanah dan bangunan di berbagai wilayah yang diduga merupakan aset Joko Susilo. Dwi Firman Sam melaporkan dari Jakarta. Penjaga tanah. Penjaga tanah.